Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Hari ini kita akan mengolah cemilan yang enak buatnya mudah Tanpa bahan yang mahal ya teman-teman Jadi ini hemat banget ekonomis Dan apalagi harga telur lagi naik Pasti pada bingung kan mau usaha apa Yuk saksikan sampai selesai Sebelum menonton lebih lanjut Pastikan kalian sudah klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya Dan juga sudah nyalakan lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Selamat menonton ya, semoga kalian suka Langkah pertama disini Saya tim margarin atau saya lelehkan sebanyak 30 gram Setelah itu kita sisikan terlebih dahulu Nah sekarang siapkan wadah yang bersih Kemudian masukkan margarin yang sudah kita cairkan Kemudian lanjut kita masukkan 2 sendok makan gula pasir Atau bisa lebih banyak ya Kalau kalian senang manis Disesuaikan aja dengan selera Jika ditimbang ini 30 gram juga ya Gula pasirnya Selanjutnya ini kita aduk Jika sudah kita aduk sebentar Selanjutnya masukkan 2 butir kuning telur Atau bisa hanya pakai 1 butir telur utuh Dipilih ya Kalau menggunakan 2 butir kuning telur Putih telurnya bisa disimpan juga kok Untuk cembilan yang lain atau resep lain Nah pakai kuning telur 2 butir Bisa menghasilkan kue yang sangat lembut dan empuk Tahan lama Nah sedangkan 1 butir telur tetap bisa empuk Tapi lebih empuk yang pakai 2 butir kuning telur ya Jadi saya pakainya 2 butir kuning telur teman-teman Langkah berikutnya aduk lagi Nah ini udah kita aduk hingga tercampur merata Lanjut kita masukkan air hangat sebanyak 130 mili ya Masukannya secara bertahap ya Untuk air putih boleh diganti dengan susu cair kalau mau Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa Nah setelah sudah rata dan larut Selanjutnya kita masukkan bahan lainnya Langkah berikutnya Masukkan ragi instan Pastikan raginya masih aktif Ini baru saya buka Jadi udah pasti masih bagus dan aktif Masukkan 1 sendok teh atau setengah bungkus Nah sisa setengah bungkusnya Boleh disimpan ditutup rapat ya Sekarang aduk kembali Nah setelah sudah teraduk Walaupun belum larut Nggak apa-apa Ini langsung aja kita masukkan tepung terigu ya Kita masukkan tepung terigu sebanyak 25 sendok makan Atau 250 gram Masukkan tepung terigunya secara bertahap Boleh menggunakan tepung terigu Protein sedang ataupun yang tinggi Yang rendah juga boleh bebas Kalau mau berserat banyak Boleh pakai tepung terigu Protein tinggi ya Kalau mau ringan Teksturnya bisa pakai yang rendah Nah sambil kita masukkan terigu Dan sambil kita aduk Sekarang kita masukkan juga garam Sebanyak setengah sendok teh Agar lebih gurih Kalau nggak mau pakai garam Juga nggak masalah ya Nah ini sudah saya masukkan Lanjut aja Kita aduk kembali Sampai tercampur rata Jadi ini tanpa mixer Dan juga tanpa oven Nah ini kita aduk ya Sampai rata Nah ini sudah tercampur rata Lanjut kita masukkan sisanya lagi Kalau dirasa kurang air Boleh ditambahkan Nah jadi disini Saya masukkan Jadi saya masukkan airnya Cukup 130 ml aja Nah tekstur adonannya Bukan yang padat banget ya Jadi agak lembek sedikit Tapi nggak sampai basah Lembab aja Teksturnya memang lengket-lengket Seperti ini Bukan yang kalis elastis ya Boleh lanjut ulen Menggunakan tangan aja Tapi karena ini lengket Jadi saya pakai spatula Nah jadi teksturnya Seperti ini Tuh lengket ya Tapi tetap padat Bukan yang berair Nah jika sudah Ini bisa ditutup Dan kita diamkan Selama satu jam Atau mengembang Dua kali lipat Tutup menggunakan serbet bersih ya Nah setelah mengembang Kita langsung aduk Kita kempeskan Lalu kita pindahkan Ke meja kerja Ataupun Wadah atau bidang datar ya Supaya lebih enak Untuk Bentuk-bentuknya Ini udah saya pindahkan Ke bidang datar Kemudian ini kita kempeskan Gas ke sudaranya Sambil kita Tekan-tekan Seperti ini Kalau agak lengket Bisa tambahkan Sedikit tepung ya Kemudian ini kita Buletin Boleh juga ya Dilapiskan tangannya Dengan minyak Agar tidak terlalu lengket Ini kita jangan Tambahin banyak tepung Karena ini tanpa diulen Jadi memang agak lengket Supaya nanti Tetap lembut ya Nah teman-teman Setelah sudah Ini langsung kita Agak kempeskan sedikit Kemudian Potong-potong Sesuai selera ya Boleh ditimbang Kalau mau sama rata Ukurannya Tapi saya kira-kira aja Karena ini untuk Makan sendiri di rumah Boleh banget Dibagi menjadi 8 atau 10 bagian Ataupun 12 bagian Saya bagi Menjadi 8 bagian ya Ini saya Buletin Buletin Seperti ini Tinggal disatuin aja Titiknya Jika terlalu lengket Seperti yang saya bilang tadi Boleh tambahin Sedikit-sedikit tepung Atau bisa tambahin Sedikit minyak Jika sudah kita Buletin Ini kita tutup Diamkan selama 15 menit ya Jadi kita istirahatkan Terlebih dahulu Setelah 15 menit Kita ambil Dari yang pertama kali Kita bentuk Nah seperti ini ya Lalu kita siapkan Biji wijen Saya menggunakan wijen putih Bagian atasnya Kita langsung tekan Seperti ini Supaya lebih merekat ya Kalau gak mau pakai wijen Juga bisa Boleh pakai wijen hitam juga ya Jadi gak mesti wijen putih Tuh Jadi seperti ini Kemudian langsung aja Kita berikan Selai coklat Di bagian tengahnya Nah kalau mau ditekan lagi Supaya lebih merekat Boleh banget ya Nah kita isi dengan selai coklat Ataupun selai apapun Yang kalian suka Nah kemudian langsung aja Kita rekatkan Ataupun kita bungkus Begitu terus Sampai semuanya habis Tuh gampang banget ya Buatnya Semuanya pasti suka Hasilnya pun Lumayan banyak Bisa juga buat ukuran kecil ya Jadi dibagiin 16 Untuk adonannya Nah ini langsung kita sisikan Terlebih dahulu Kita lakukan Sampai semuanya selesai Nah langkah selanjutnya Setelah sudah kita isi Kita panaskan Cetakan 7 lubang Saya menggunakan Cetakan kue lumpur Kita panaskan Terlebih dahulu ya Jika sudah cukup panas Langsung aja Kita masukkan Adonan Yang udah kita bentuk tadi Masukkan ke setiap lubangnya Tidak perlu dioles ya Kemudian ini langsung kita tutup Masak menggunakan api kecil cenderung sedang Jangan terlalu besar Kita panggang Kurang lebih 15 menit Atau sampai mateng ya Nah teman-teman Ini udah mateng ya Kita akan lihat Tuh Ini hanya 10 menit Jadi tergantung kompor masing-masing Kecoklatannya pas Tidak gosong sama sekali Empuk Bawahnya juga udah mateng kecoklatan Ini langsung aja Kita angkat ya Tuh Ini kecoklatan juga Udah mateng sempurna Teman-teman Ini udah kita angkat ya Empuk banget Ini langsung aja Kita sajikan Sewaktu hangat Kalau dingin juga tetap empuk kok Ini bener-bener Empuk sekali Tuh Ini langsung aja Saya coba belah ya Tuh Lembut banget Dalamnya nyoklat Tuh Seperti ini Rasanya pun dijamin Sangat enak Cocok untuk sarapan Ataupun ide jualan Terima kasih Sudah menonton video Youtube dari kami Selamat mencoba ya Semoga kalian suka Sama video ini ya Terima kasih Sampai jumpa kembali Teman-teman Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali